Oke, hari ini kita akan bahas microphone dari Sennheiser, yaitu Speechline Digital Wireless. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah microphone boundary. Ya, microphone boundary bentuknya seperti ini. Cukup unik kalau kita bandingkan dengan microphone yang ada di market. Kalau misalnya kita compare dengan wireless Bluetooth, mouse seperti ini, kurang lebih ukurannya hampir mirip-mirip. Jadi microphone ini cukup, saya pikir cukup elegan dan cukup compact sehingga tidak makan space yang besar ketika kita pakai conference di ruang meeting kita. Kemudian microphone ini juga mempunyai daya tahan baterai yang cukup panjang, yaitu kurang lebih 13 jam. Sehingga kita bisa conference seharian juga kalau perlu gitu ya. Dan kalaupun misalnya baterai kita kemarin lupa charge, kita bisa nge-charge cukup ambil USB adapternya ada di belakang sini. Kita tinggal colok. Kemudian microphone ini bisa kita gunakan sambil di-charge. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya baterainya tiba-tiba habis gitu. Atau ada satu opsi lagi, kita bisa pakai wireless charger seperti ini bentuknya, wireless charger. Kita bisa charge microphone ini dengan cukup ditaruh di docking wireless charger aja. Kemudian ada button di sini. Button ini pun kita bisa set, kita bisa adjust, kita bisa ganti-ganti. Yang sekarang saya pakai adalah toggle istilahnya, push on, push mute. Kita bisa punya tiga at least, push to mute atau push to talk. Kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian microphone ini juga salah satu keunggulannya adalah dia punya konektivitas digital. Dimana dengan konektivitas digital, wireless microphone ini bisa dengan stabil kita pakai dan menghasilkan suara yang sangat jernih. Sehingga ketika kita conference, suara kita akan terdengar dengan sangat jelas di lawan bicara kita. Satu lagi, karena dia digital, kita bisa kontrol menggunakan software dari Sennheiser, yaitu Sennheiser Control Cockpit. Dashboardnya seperti ini. Oke, dengan Sennheiser Control Cockpit, kita bisa fleksibel dalam mengatur microphone ini. Misalnya, kita bisa merubah level microphone ini tanpa harus datang ke fisik receivernya. Tapi kita cukup menggunakan software dari Sennheiser dari laptop kita. Kemudian kita juga bisa adjust, kita bisa adjust, namanya kita bisa ganti, dan kita juga bisa melihat status baterai dari microphone ini. Jadi misalnya saya seorang IT, saya tidak perlu mengecek satu-satu ke ruangan, tapi saya cukup duduk di ruangan saya. Dengan kontrol cockpit yang sudah terhubung, saya bisa memonitor dan kontrol microphone yang ada di ruangan meeting. Kemudian, microphone ini sangat cocok dipakai untuk kebutuhan conference, baik video conference ataupun hybrid conference. Jadi, microphone ini sangat multifungsi. Untuk informasi lebih jelas, bisa menghubungi kami. Terima kasih.